Anak kecil ini sedang bermain sendirian di halaman rumahnya. Lalu tiba-tiba dua orang pria berhenti di depan rumah tersebut. Dengan melihat situasi sekitarnya, kemudian salah seorang dari kedua pria tersebut memanggil gadis itu dan menyiruh ia memanggil ibunya. Anak itu pun lalu memanggil ibunya dan mereka pun mulai membicarakan sesuatu. Dua pria itu terlihat sedang menanyakan sesuatu kepada ibu itu. Ibu itu pun mulai melihat-lihat lembaran yang diterangkan kedua pria tersebut. Setelah melihat-lihat lembaran yang diberikan kedua pria tersebut, ibu itu pun menjawab tidak tahu. Namun kedua pria itu tidak menyerah. Mereka kembali menunjukkan lembaran kertas yang baru kepada ibu tersebut. Sehingga ibu tersebut teringat sesuatu dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphonenya. Saat itulah, kedua pria ini berusaha membujuk anak kecil tersebut agar mau ikut dengan mereka. Beruntung anak kecil itu menolak ajakan mereka dengan suara yang kerat hingga terdengar oleh ibunya. Melihat situasi itu, para pria tersebut pun lari kabur karena takut dikejar oleh warga. Apa pelajaran yang kita dapat dari kejadian ini? Iya, kita harus selalu berhati-hati terhadap orang yang tidak kita kenal dan jangan biarkan anak kita main sendirian di luar rumah kecuali dalam pengawasan kita. Terima kasih telah menonton!